Sudara memelihara budaya dan kearifan lokal yang sudah diwariskan para leluhur bangsa ini, salah satunya dengan melestarikan budaya gotong royong sejak duduk di bangku sekolah. Melalui pembuatan berbagai macam busana, Ogogo dan Tari mendorong para pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, untuk senantiasa meningkatkan kerjasama antar sesama. Seni pertunjukan kali ini menampilkan karya-karya seni tangan kreatif siswa-siswi sekolah menengah pertama, SMP Negeri Satu Gamping di Dusun Pasekan, Kelurahan Balai Catur, Kapanewon Gamping. Berbagai bentuk busana yang dirangkai dalam aneka jenis sampah, mulai dari kertas meliputi koran maupun kardus bekas, kantong plastik berwarna hitam maupun putih, hingga busana yang disusun dari rangkaian botol plastik bekas minuman kemasan. Semua jenis sampah yang dirangkai menggunakan kawai dan tali pengikat ini, serta kayu penguat ini, kemudian menjadi busana yang bisa dikenakan para siswa-siswi. Ditampilkan dalam ajang fashion show di atas karpet merah, sehingga turut meramaikan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5. Dengan gaya lengk-legoknya, siswa-siswi ini menunjukkan hasil karyanya di hadapan para guru dan tamu undangan yang hadir. Peserta fashion show mengaku memerlukan waktu yang lebih dalam merangkai sampah daur ulang ini menjadi busana yang bisa dikenakan. Melibatkan berbagai siswa-siswi dalam satu kelompok kelas, meski lelah namun kegiatan itu dinilai merekatkan kekompakan dan gotong royong sehingga cukup menyenangkan. Para guru menilai hasil karya busana yang ditampilkan tak hanya sebatas membuat, namun lebih dari itu kegiatan menjadi upaya dalam melestarikan gotong royong sebagai salah satu bentuk kearifan lokal. Intinya adalah kerjasama, gotong royong, kemudian saling motivasi, dan intinya adalah melihara budaya Jawa. Di tengah kegiatan, para pelajar juga menampilkan seni pertunjukan lain berupa tari-tarian tradisional, Jawa dan Bali maupun nyanyian delangan anak, hingga menampilkan ogoh-ogoh raksasa yang identik dengan sabaran bekakak di Kalorahan Balai Catur, Kapanewan Gamping ini. Demikian, Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta, melaporkan.